Jadi kulit yang sehat itu kelihatan dari permukaan kulitnya Tidak kering, tidak berminyak, tidak iritasi Skin barrier dari permukaan kulit kita itu masih bagus Sehingga kalau kena cahaya, jadi dia mematuhkan cahaya Tapi nggak semua orang punya seperti itu Apalagi makin usia kulit kita itu makin berkurang ketebalannya Lapisan-lapisan di atas kulit itu juga makin berkurang Kolagennya makin berkurang, kulitnya makin mengeriput Kemudian regenerasi selnya juga makin lambat Sehingga jadi banyak kulit mati di atasnya Yang bagian dalamnya tidak keluar Jadi regenerasi selnya lebih lambat Nah kalau sekarang ini saya contohkan Ada dari FemLab Seperti ini ya Nah jadi disini yang saya pakai itu dengan facial scrub Kemudian ada night cream Kemudian ini serum intense brightening serum Dan skin protector SPF 50 PA++ Jadi kalau perawatan kita pagi itu dengan memakai pencuci wajah Kalau memang perlu Kalau tidak nggak usah pakai sabun cuci wajah Kalaupun Anda mau pakai sabun cuci wajah Pakai sabun cuci wajah yang lembut, yang menghidrasi Jangan pakai sabun cuci wajah yang bikin kering ya Bikin ketarik-ketarik Kemudian memakai serum untuk brightening Dan memakai sunscreen Kalau sore ya pulang kerja Kita memang harus cuci wajah Pakai juga sabun cuci wajah yang lembut Kemudian memakai serum juga Mungkin serum-serum untuk anti-aging Moisturizer dan misalnya retinol Atau serum-serum brightening Kemudian ditutup dengan moisturizer Nah seminggu sekali kita lakukan exfoliating Nah yang jadi disini ini ada facial scrub Facial scrub ini Nah disini seperti ini Facial scrub Jadi dia adalah untuk scrub wajah Jadi ada butiran scrubnya Dan dia mengandung juga salis silik asid dan zinc glukonat Ini untuk jerawat ya Untuk mengontrol minyak dan jerawat Karena dia ada exfoliating Dan kita tahu bahwa kulit wajah kita Apalagi kalau misalnya kita makin usia Makin lambat exfoliatingnya Makin lambat regenerasi sisanya Kita bisa bantu dengan ini Dan ini gak boleh dipakai setiap hari Kalau pakai ini Sabun ini Juga pelan-pelan aja Jangan gosok terlalu kuat Seperti di amplas gitu Jadi pelan-pelan aja Pakainya pelan-pelan Kemudian jangan lama-lama juga Langsung dilakukan Dilakukan Dibersihkan wajah Kalau di klinik Itu dilakukan exfoliating Dengan penggunakan laser Misalnya penggunakan laser Atau dermabrasi Kalau di klinik Itu juga tidak boleh Seminggu sekali Nah kalau ini Anda bisa pakai seminggu sekali Jangan salah lembut-lembut aja Tapi tidak boleh Dipakai pada saat Anda Iritasi Iritasi jangan Jangan pakai Pada saat iritasi Jadi kulit Anda sedang baik-baiknya Pakailah ini Paling banyak Dua kali seminggu Paling banyak Kemudian Kalau siang Kalau kita habis cuci wajah Kemudian siang Kita bisa pakai Serum Dari Fem Lab ini Beyond the Skin Beyond Skin Intense Brightening Serum Bentuknya seperti ini Ini isinya ada Tranex M. Acid Chroma Bright Dan Sodium Hyaluronate Tranex M. Acid Dan Chroma Bright Ini gunanya untuk Brightening Jadi ini bagus Buat Brightening Dan dia juga Ada Hyaluronate Acid Atau untuk Pelembabnya Jadi bentuknya Seperti ini ya Jadi Anda bisa pakai ini Untuk Brightening Untuk efek Wajah lebih putih Tidak langsung ya Pakai-pakai kayak gini Tidak bisa langsung Nunggu Paling tidak sebulan Paling cepat sebulan Baik rata-rata Tiga bulan pakai ini Teruskan pakai ini Tiga bulan Untuk mendapatkan hasil Setelah itu Anda tutup dengan Moisturizer Pelembab-pelembab Apa saja Kemudian Kalau Anda keluar Pakai Skin Protector Dari Dari Fem Lab ya SPF 50 SPFnya cukup tinggi Jadi dia bisa menahan Sinar matahari Lebih kuat Dibanding SPF yang di bawahnya Ya isinya Isinya ada Autocrylene Thalicyl salicylate Dan kemudian ada Pelembab-pelembab Dan ada juga Untuk syutingnya Atau untuk Mengurangi iritasinya Di sini Tapi ini adalah Chemical Sunscreen Jadi Jadi kalau Anda yang Tidak suka dengan Physical Sunscreen Karena Physical Sunscreen itu Kadang-kadang ada White Case-nya Kalau ini Tidak ada White Case-nya Jadi Jadi bisa Seperti ini Jadi tidak akan Bikin Tidak akan bikin Kulit Anda Jadi warna Putih Jadi kalau Anda Pakai makeup Tidak akan Tidak akan terganggu Jadi tidak ada Tidak ada perbedaan Jadi tidak ada perbedaan Di warna kulit Anda Dan ini Tidak berminyak Ini Ini pas banget Pas banget di kulit Di kulit saya ini pas banget Jadi tidak ada Tidak bikin wajah Atau kulit kita berminyak Dan SPF-nya cukup tinggi SPF 50 Walaupun kalau Anda di luar Misalnya pekerja di luar Cari yang SPF 50 Cari yang SPF 50 Tapi tiap 3-4 jam Baiknya memang Di Di reply lagi Nanti beda loh Kalau misalnya Badan wajah kita Biasa memakai serum Dan Dan biasa perawatan Kulit kita Lebih gampang Kena sinar matahari Jadi memerah Berasa Berasa panas Atau berasa Iritasi Jadi Kalau pakai ini Anda akan aman Rasanya Anda akan aman Kulitnya rasanya Tidak akan gampang Panas Kalau misalnya Kena sinar matahari Jadi Anda bisa pakai ini Dari FemLab Beyond Skin SPF 50 PA++ Nah itu kalau pagi Kalau malam Setelah Anda cuci wajah Anda cari cuci wajah Yang Yang tidak ada facial scrubnya Pakai yang biasa aja Kalau pakai ini Seminggu sekali tadi Facial scrub Jadi kalau sore Habis pulang dari kantor Atau pulang kerja Pakai cuci wajah yang lembut Kemudian Anda bisa langsung pakai ini Dari FemLab juga Beyond Skin Flawless Brightening Night Cream Dia ada Isinya ada Nitinamide 5% Tranex Ceramide 3% Dan Retinol 0,5% Jadi Nitinamide 5% Ini bagus buat Brightening Jadi Anda bisa pakai ini Anda bisa pakai ini Untuk Brightening Tapi dia tidak terlalu keras Jadi Maksud saya Masih aman Masih aman Nitinamide 5% Masih aman Kalau di wajah Kemudian ada Tranex Ceramide 3% Nah ini juga bagus Untuk Brightening Kalau yang tadi Paginya dipakai serum Malamnya juga Anda bisa pakai Untuk Brightening Juga nih Nitinamide Sama Tranex Dan kemudian ada Retinol Retinol ini bagus Untuk pergantian Sel Lebih cepat 0,5% HPR Jadi ini aman HPR itu Hidroxy Hidroxypinocolon Retinoid Jadi Cerunan dari Retinoid Yang lebih lembut Jadi juga aman Juga buat Kulit Nah Bentuknya seperti ini Ornanya Coklat di dalam Sebenarnya ada Ininya ya Ada sepatulanya Cuma saya males Pakainya Nah Juga tidak berminyak Anda bisa pakai ini Besok pagi Langsung Berasa Kulitnya lebih cerah Cepat banget memang Agak aneh sih Saya juga agak aneh Langsung Besok pagi Kulitnya akan Berasa Kulitnya akan Berasa Lebih cerah Nah Karena dia Ada Moisturizer Ada pelembabnya juga Terus ada Brightening Jadi untuk Mengurangi Untuk memberikan Warna cerah Di kulit kita Ada Retinol Yang gunanya Untuk memperbaiki Tekstur wajah kita Mengurangi kerutan Juga Jadi Anda Harus balance Jadi artinya Ini akan cocok Di kulit Anda Yang normal Atau berminyak Cocok Tapi kalau kulit Anda Yang dehydrasi Kulit kering Atau dehydrasi Mungkin Mungkin ya Anda harus tambahkan Lagi moisturizer Setelah ini Tambahkan lagi moisturizer Jadi tergantung kulit Anda Jadi belum tentu Produk Satu produk itu Kalau Anda punya produk Belum tentu Produk yang bagus Atau produk yang Tidak bagus Belum tentu Tergantung kondisi kulit Anda Pada saat itu Jadi kalau mungkin Hari ini Anda mau pakai Satu produk Yang Menurut Anda Bagus Cocok buat Anda Kemudian setelah Beberapa lama 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan Terus Anda merasa Kok gak cocok Jangan-jangan produknya Ada masalah Mungkin Anda harus Lihat dulu Kondisi Anda Hari ini Mungkin wajah Anda Berminyak Tapi nanti Kedepannya Mungkin Begitu Anda Pindah Kota Atau Pindah tempat Area Atau Anda Masih di tempat Area Anda Tapi perubahan cuaca Bikin kulit Anda Jadi kering Bisa jadi kulit Anda Kering karena Anda Kurang minum Bisa jadi Kulit Anda kering Karena Anda Terlalu banyak Makanan-makanan Mengandung gula Atau karbohidrat Kulit Anda Jadi kering Jadi Tadinya enggak Kulitnya kering Atau bisa jadi Kulit Anda Bermasalah Karena Anda Kurang tidur Jadi pola Hidup Atau lifestyle Itu juga Tetap harus diperbaiki Jadi pola Hidup-hidup Hidup Anda Diperbaiki Kemudian Memakai Skincare Jadi produk Dari FemLab Ini Menurut saya Bagus Keren Keren Jadi packagingnya Juga keren Mewah Kotaknya juga Mewah Keren Jadi Anda bisa Coba FemLab Ini Anda bisa cari Di Sopi Di Marketplace Di Sopi Kemudian Jangan lupa Memakainya Sesuai aturan Jadi Tadi cuci wajah Pagi Kalau memang perlu Kalau tidak perlu Anda cuci wajah Dengan air saja Tidak perlu pakai sabun Kemudian pakai Serum Brightening ini Kemudian Tutup dengan Sunscreen Kalau kulit Anda Rasanya kering Anda pakai Monsterizer dulu Baru pakai sunscreen Terserah mau pakai Monsterizer apa Jangan dicampur Sama moisturizer Yang night cream Jangan Kemudian Sorenya Anda cuci wajah Juga pakai yang lembut Sabun yang lembut Kemudian Memakai Krim ini Night cream ini Anda memakai night cream Ini atau krim malam ini Kalau Anda merasa kering Kurang Lembab Anda pak Tambahkan Monsterizer Jika tidak Ya sudah Enggak usah pakai ini saja Seminggu sekali Anda pakai facial scrub Jadi urutannya seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat Sampai bertemu di Video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.